cara garis besar ya Harmonic Star Pattern itu ada dua macam aja sebenarnya ada yang ini ABCD dan X ABCD toolsnya kalau kalian mau gambar cepat ya di sini di bagian sini ini ada motif X ABCD ini ini adalah untuk eh peternya kayak gini misalnya crap atau yang butterfly dan lain sebagainya dan ada yang ABCD eh AB sama dengan CD nah AB sama dengan CD maksudnya panjang dari A A ke B tuh sama dengan panjang dari C ke D nah kayak gini kayak gini nih sebenarnya ini enggak perlu ikutin generasinya kalau AB sama dengan CD yang penting Harmonic nya AB sama dengan CD Harmonic Pattern itu sebenarnya cuma kluster Fibonacci aja misalnya yang bed ini eh Kenapa dia disebut Harmonic karena titik D adalah kluster dari swing yang sudah terbentuk saya buktikan pertama saya akan tarik retracement dari X ke A eh dd itu and mendekati area 88% eh nah ini titik yang pertama dibuang aja pertama kedua saya mau ekstra retracement dari B ke C dadah 1618 itu juga ada di titik D eh udah dua Fibonacci yang ketiga saya mau proyeksikan panjang A ke B diproyeksikan ke C untuk cari titik D dan nih 100% juga ada di dd dan ini ada tiga area kluster Fibonacci maka dari itu ini disebut Harmonic Pattern ada yang indo這樣 jik beeping penge rutin theyuh eh enjoy you